Anda masih bersama kami di Special Report iNews TV dan kita akan melanjutkan bagaimana tentang polemik dari pernyataan Panglima ya. Nah, Bu Koni, ini ada juga, saya juga bertanya-tanya nih, apakah seorang Panglima untuk mendapatkan informasi tentu saja tidak sembarangan, Bu? Nah, ketika ada informasi seperti ini, tentu saja harus melalui sebuah pertanggung jawaban yang harus dipertanggung jawabkan yang nantinya jika terjadi polemik seperti ini. Nah, menurut Ibu seperti apa? Beginilah, sebenarnya paling menjawab itu sederhana saja kalau saya bilang. Kalaupun beliau nggak mau ngomong, boleh nggak usah ngomong. Kita ambil contoh ya, kasus AW101. Heli itu pengadaannya belum selesai, prosesnya. Masih dalam proses oleh Angkatan Udara. Lalu Heli itu datang ke Indonesia pakai pesawat segede ala Ihim, Antonov. Jadi namanya proses itu nggak tiba-tiba cemplung ada dari Halim kan. Ada sebuah proses yang bikin dari Inggris itu dia terbang ke sini, semuanya tahu. Tiba-tiba Panglima merasa ini tidak betul. Oke, tanpa bicara dengan Pak Agus Supriyatna, menunggu Pak Agus Supriyatna pensiun, diangkat isu ini pada saat kaso baru. Pendek cerita, Heli itu di polis lain. Padahal sekali lagi saya harus tekankan, Heli itu belum selesai proses pembeliannya. Beliau sudah berani polis lain. Atas alasan apapun, kita hormat alasan apapun. Nah pertanyaan saya kan sederhana, daripada kita berpolemik, oh Pak Wiranto nggak betul, oh data baik saya lebih bagus, atau saya sekarang bertanya-tanya, masa sih baik seburuk itu gitu loh, tidak performance datanya. Sudah, kalau memang yakin, buktikan sekarang, tunjukkan di mana 5.000 senjata itu, publis sudah, ini senjatanya. Apa yang saya bilang betul, saya panik mata ini. Data saya selalu akurat, baik saya nomor satu. Ini senjatanya, polis lain, tret, 5.000. Sudah, berhentilah. Karena sekarang yang saya nggak terima, di masalah itu terjadi perpecahan, di mana seolah-olah Pak Wiranto itu dianggap membohongi kita. Dianggap hanya untuk menenangkan kita, menyatakan itu di mana terus. Kalau ini dibiarkan, kita akan kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Kita kalau lihat urutannya kan jelas, pengen kopulukam itu ada di mana, kemudian main handa ada di mana, pengen handa ada di mana. Ini nggak main-main loh, yang rani negara ini itu kan mereka semua gitu. Kalau kita terus kemudian dikacaukan, dipecah hanya karena ini, itu yang saya bilang akan membuat polemik itu tidak berhenti. Pilihan hanya dua lah. Presiden memanggil, DPR memanggil panglimat TNI, coba terangkan maksudnya apa dan bagaimana. Polisi juga dipanggil, karena kalau tadi saya balik ke kalimat penyerbuan, ini kita belum selesai. Ini masalah, ada dua hal yang menurut saya bahaya sekali dalam pernyataan kemarin itu dari panglimat TNI. Yaitu yang kedua adalah masalah menguai nyerbu. Institusi apapun, yang dibiayai negara, itu tidak boleh diganggu oleh institusi lainnya. Ada, kalaupun kita saling ganggu, kita saling kontrol, ada ranah untuk melakukannya gitu. Apakah melalui komunikasi, misalnya beliau Menko Polukam, saya main hand gitu. Saya bilang, Pak Menko ini kok benar? Kan bisa kok obrol. Di sidang kabinet paling hangat ketemu gitu loh. Obrol kan. Tapi tidak sekarang tiba-tiba melempar ke publik dan menjadi rame. Apalagi mau menyerbu gitu loh. Loh sebenar, menggunakan, betul beliau itu panglimat TNI, betul punya alur komando ke bawah, tapi TNI itu bukan punya panglimat TNI. TNI itu punya rakyat Indonesia, semuanya. Lintas agama, lintas apapun, lintas etnis, lintas apa. Sekali lagi ya, sekarang saya harus bicara seperti ini. TNI punya rakyat Indonesia, semua. Lintas agama, lintas ras, lintas apapun. Jadi tidak boleh pernah kita mengaitkan TNI kepada agama tertentu, kepada ras tertentu, kepada kepentingan seolah-olah ini nasional, itu bukan nasional. Karena sekarang yang beredar kan begitu gitu loh. Itu kenapa saya sekarang concern dan menghadirkan diri di sini pada seharusnya sedang rapat, memimpin rapat di Iwan Tanas. Karena saya pikir ini harus selesai. Dan harus selesai itu dengan negara berlaku tegas. Pilihan negara berlaku tegas, panggil oleh Komisi I. Atau selesai oleh Presiden. Karena Presiden itu punya alat prioritas yang penuh. Walaupun nanti tetap mekanismenya harus lewat DPR. Bagaimana Pak Yunonto, Anda menyikapi ini? Ada sebuah tanggapan bahwa ini Pak Wiranto mencoba untuk melandaikan sebuah isu dengan menyebut ada cuma 500 senjata. Ya, yang sudah dilakukan Pak Wiranto adalah tadi sudah disampaikan melakukan koordinasi, verifikasi ke semua institusi, pimpinan institusi yang terkait. Dan sudah dilakukan itu. Dan kemudian rapat, saya termasuk di dalam rapat itu. Dan disampaikan kepada publik. Dan memang isu ini tidak perlu di... Walaupun memang benar sudah terjadi di polemek, apalagi... Tidak diperuncing itu ya? Ya, diperuncing karena ini ya istilahnya miskomunikasi lah. Ya, miskomunikasi. Bahwa ada tafsir-tafsir lain segala lain, jadi ya silahkan gitu. Tapi bagi Pak Wiranto, semua punya aturan main. Semua harus mematuhi aturan main itu. Dan ini sekarang sudah realitasnya di publik seperti ini. Yang benar sudah disampaikan oleh Pak Wiranto dengan melalui komunikasi dengan pimpinan lembaga itu. Dan disampaikan sudah kepada publik. Sudahlah. Ini setelahnya sampai di sini dari sisi pemberitaan ya. Bahwa dari sisi polemek yang ada di masyarakat gitu. Walaupun tadi disampaikan oleh Mbak Koni, ada macam-macamnya. Itu saya kira wajar lah ini negara demokrasi kan. Betul. Setelahnya sebuah informasi yang... Yang tadi ya pribadi aja bisa kemana-mana. Wajar itu era demokrasi Pak. Tetapi begini, mohon maaf Pak Yun. Kalau kita tidak stop, kalau kita tidak intercept di tengah, ini akan membuat semakin kita tuh terbelah. Dan saya sedang merasa negara ini menjelang 2019, sebenarnya saya sedang tersegmentasi gitu. Terkotak-kotak gitu ya? Terkotak-kotak. Jadi kalau ini apalagi kemudian dari bahasa yang beredar, kemudian panggilan TNI itu adalah kelompok agama tertentu seolah-olah. Jadi yang lain agama apa? Loh gimana sih? Institusi negara itu institusi yang melintas agama lintas. Maka saya harus tekankan sekali lagi. Institusi TNI dan Polri itu lintas agama, lintas kepentingan, lintas apapun. Dia punya negara. Itu kenapa saya bilang, kalau kita telah sebagai pemimpin ataupun sebagai anak buah, menyatakan sesuatu dan berbahaya kepada TNI, ya sudah, kita ambil tanggung jawab gitu. Bersifatlah satria. Jangan seperti ini menurut saya sekarang yang terjadi kita lempar, saya nggak tahu, tanya Pak Wiranto. Tapi di luar beredar seolah-olah, aduh mohon maaf ya, saya tuh agak kecewa. Saya nggak bisa sebut nama lah. Tetapi tiba-tiba Pak Wiranto diedarkan dengan seolah-olah Pak Wiranto buruk sekali, dia pembohong lah ini itu. Ini gimana sih? Jadi menurut saya makanya, sudah dengan segala hormat mohon ketua DPR, panggil saja. Komisi satu paling intai. Komisi satu panggil. Dudukan bersama. Kemudian kalau itu juga tidak, Presiden panggil. Pak Yunanto, ini Pak Wiranto juga menekankan bahwa jangan diperuncing permasalahan ini, Pak Yunanto ya. Jadi, ketika ini menjadi polemik, kita kan sudah, apa namanya, mengantisipasi, Pak Wiranto, dengan melakukan statement itu. Tapi kalau ini bergulir menjadi sebuah bola panas yang akarnya kemana-mana, sebenarnya laka apa yang akan diambil? Jadi harus dibedakan gini, Mas. Ini memang menjelang pemilu. Kemarin ada isu soal PKI, ada soal senjata. Ini memang, ya isu-isu ini. Kalau soal, apa namanya, soal pemutaran film, ya ini sebagai satu hal yang, misalnya catatan sejarah lah, yang dipelajari, dilihat secara wajar saja gitu. Jangan ada kelompok kekuatan politik yang menggunakan ini. Ya kan? Begitu juga dengan kasus, seakan-akan kan ada koneksitasnya tuh, antara senjata dengan tadi polisi. Ya, maksudnya, jangan ini diperuncing itu, dibawa kepada ranah politik gitu. Tapi kalau tadi katakan bahwa DPR harus apa, Presiden, memang itu kewanangan beliau, kewanangan mereka. Kan panglima TN itu diangkat oleh Pak Presiden, dan juga oleh, diajukan kepada Komisi 1. Dan itu memang, artinya itu memang hal yang, yang sesuai dengan, dengan aturan tata negara gitu loh. Kalau menurut Anda, sebagai Stafali Menko Polukam, apakah ini urgensinya sudah cukup untuk memanggil panglima dari Komisi 1? Ya, itu kita serahkan diskresi Pak Presiden sama Komisi 1 lah. Ibu Kony, ini sepertinya, adakah korelasi antara, ya, pemutaran film G30 SPKI, dan ada juga statement, senjata ilegal sebanyak 5.000 pucuk ini? Sebenarnya kalau dibilang korelasi, tadi saya bisa bilang ya, dengan era teknologi dan era digital seperti ini, begitu berita keluar, dan masyarakat era demokrasi yang boleh mengaitkan apa aja dengan isi kepananya, monggo, itu haknya gitu loh. Tetapi negara tidak boleh diam terlalu lama. Karena sekali lagi saya bilang, yang sedang diganggui itu adalah institusi yang menurut saya adalah sesuatu institusi yang paling penting di negara ini. Ganda terdepan bangsa TNI. Dialah yang selama ini merajut kebersatuan-kesatuan Indonesia. Kenapa saya jadi seperti marah kepada panglima TNI? Karena saya pikir statementnya ini, yang gak clear ini, merusak institusi TNI secara keseluruhan. Gitu loh. Sekarang banyak isu, apakah beliau itu senang? Mohon maaf ya, kalau ini betul, beliau itu mau maju 2019. Itu kan rame diberitakan sejak City Morning Herod atau Fairfax atau apapun itu. Kalau betul beliau mau maju, dan perlu panggung politik gitu kan, monggo, itu hak beliau penuh. Saya hormat, apalagi beliau mantan-mantan panglima TNI jadi presiden misalnya suatu hari. Wah bangga sekali kita kan. Tetapi, tolong, lepaskan dulu baju TNI-nya gitu loh. Ikuti Mayor Ahi. Mayor Ahi aja ngerti kok, kalau dia terjun ke politik, lepas bajunya semua, TNI, dan dia bicara sekarang atas nama partainya gitu. Jadi jangan sampai kita memakai baju panglima TNI dengan bobot semua pangkatan apapun yang ada jalur komandonya ke bawah, tapi kita berbicara secara politik praktis. Mohon maaf, karena akhirnya kita bisa melihatnya demikian gitu loh. Ini membahayakan TNI. Sekali lagi ya, ini membahayakan TNI. Karena akhirnya TNI-nya jadi terkotak tadi. Seperti banyak edaran, oh TNI berarti di pihak A, berarti yang lain itu pihak B gitu. Kami di belakang panglima, karena panglima itu pihak A. Loh, kenapa TNI jadi dipecah-pecah gitu, hanya karena seorang pemimpinnya kelihatannya mengarah kemana gitu loh. Itu yang saya bilang, kenapa saya di sini berbicara, dengan segala hormat saya minta segera DPR memanggil, dan juga Presiden memanggil panglima TNI, dan ini harus berhenti. Kalau itu tidak bisa lakukan, dan panglima yakin itu betul, dia harus kembali merevisi namanya dong. Sebagai panglima, masih sudah tahu bisa 4.500 salah. Kalau saya panglima TNI nih, sudah salah ngomong begitu, saya buktikan aja. Ini barangnya. Ataupun kalau tidak, membuktikan ya Bu ya? Ya itu lah, saya bilang. Ini nggak percaya saya nih, panglima TNI, ini barangnya. Barangnya gitu loh. Kan begitu, atau ini institusinya selesai. Daripada sekarang, waduh, sekarang sesepuh udah mulai maki-maki pahiran itu, mohon maaf ya. Ini saya bilang negara ini seperti apa sih, kayak nggak ada pemimpinnya. Kita tuh apapun yang terjadi, pemimpin harus dihormati. Baik. Baik Ibu, kita tahan dulu, karena kita akan segera kembali, dan pastikan Anda tak bersama kami di Special Report Ainews TV. Terima kasih.